Oleh Mulyadi, berusia 52 tahun, satu di antara warga Garut, mengalami langsung gempa bumi Magnitudo 6,5 melanda pada Sabtu, malam, dampaknya, rumahnya rusak. Bahkan, bagian dapur amruk tak tersisa. Sedangkan bagian bangunan lainnya retak-retak di kampung Cisumur tersebut, Mulyadi menceritakan saat gempa terjadi, ia berusaha melindungi anaknya dengan menggendongnya keluar dari rumah, sayangnya, rumah Mulyadi ambruk akibat gempa itu. Beruntung, ia dan istri juga anaknya berhasil keluar dengan selamat, saat kejadian saya fokus ke anak dan istri, gendong anak lari keluar rumah. Kaget ada suara seperti meledak, ternyata dapur rumah runtuh, kata Mulyadi, saat ditemui tribun jabar. Di kediamannya, hari ini. Menurut kesaksiannya, goyangan gempa terasa sangat kencang hingga beberapa detik. Hal tersebut membuatnya terperanjat dari tidur. Setelah dirasa aman, ia kemudian mengecek seluruh bagian rumahnya. Bahkan, terlihat beberapa lubang dan retakan, dapur yang paling parah, saat kejadian itu tak terbayang panik campur takut. Banyak debu akibat dinding ambruk dan gelap, ujar Mulyadi. Selain itu, dirasakan oleh para tetangganya. Mereka berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri, saat itu, Mulyadi hanya bisa menghela nafas. Meski rumahnya hancur, ia tetap bersyukur istri dan anaknya berhasil selamat, bersyukur yang penting anak dan istri selamat. Istri saya masih sok. Semoga ada hikmahnya, kata Mulyadi. Sedangkan, menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, A. Ah Anwar, pihaknya mencatat sementara ada 67 unit rumah terdampak. Tersebar di 20 kecamatan. Yakni, 27 desa dan 4 kelurahan. Selain itu, 4 unit infrastruktur rusak. Antara lain, di RSUD Pamengpek, korban luka-luka ada 6 orang, 4 diantaranya warga Pamengpek, 1 warga Cisompet, 1 lagi warga Singajaya, kata Anwar. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa pada Sabtu malam, jam 11 lewat 29 menit itu berada di laut 151 km barat daya, Garut. Yakni, kedalaman 10 km.